Halo Sobat Neo, apa kabar? Selamat datang kembali di Neo Channel bersama saya, Kianom. Kita akan melanjutkan materi pembahasan kita mengenai belajar Cognitor 4. Pada materi kali ini, kita akan mencoba menerapkan shortcut keyboard ke dalam aplikasi Tokobuko yang telah kita buat. Nah, di dalam aplikasi Tokobuko kita, kita telah memiliki sebuah fungsi yaitu Point of Sales atau POS, di mana untuk fitur POS ini digunakan oleh user untuk melakukan transaksi penjualan, ibaratnya seperti kasir ya. Jadi kita bisa memilih produknya di sini, produknya sudah dipilih, kemudian nanti kita tinggal meng-inputkan nominal pembayarannya. Nah, mungkin teman-teman pernah melihat di aplikasi kasir kebanyakan, mereka yang bertukas sebagai kasir, jarang sekali menggunakan mouse untuk menjalankan aplikasi POS-nya atau aplikasi kasirnya. Kebanyakan dari mereka menggunakan keyboard. Nah, sekarang kita akan mencoba menerapkan shortcut keyboard ke dalam aplikasi POS kita. Nah, nanti kita akan menerapkannya. Ketika kita menekan salah satu tombol pada keyboard, nanti di sini modal produknya akan terbuka secara otomatis. Begitu juga nanti kita akan menggunakan shortcut keyboard untuk menampilkan pop-up dari data customer ini. Jadi nanti si kasir atau user itu nanti tinggal memilih produk dan juga customer-nya. Selanjutnya nanti kita akan juga membuat ketika user atau kasir itu ada di halaman ini, ketika ngeklik salah satu tombol pada keyboard, nanti di sini akan diarahkan ke nominalnya. Jadi untuk build nominal ini akan fokus atau aktif. Jadi nanti kasir tinggal menginputkan nominalnya saja. Nah, selanjutnya nanti kita juga akan membuat shortcut pada keyboard untuk menjalankan fungsi proses bayar ini. Nah, sekarang silakan teman-teman buka kembali aplikasi toko buku milik teman-teman dan silakan teman-teman jalankan server-nya. Kita buka terminal, ctrl-backtick, lalu kita jalankan php-spark-serve. Kita buka link localhost port 8080 ini. Silakan teman-teman login ke dalam aplikasinya. Sekarang kita ke halaman POS yang ada di menu penjualan, kemudian submenu transaksi. Nah, sekarang yang pertama kita akan membuat shortcut keyboard untuk memunculkan modal pilih produk ini. Jadi untuk memunculkan modal pilih produk ini, atau modal data produk ini, kita tidak perlu lagi mengklik tombol pilih produk ini. Jadi nanti kita akan menggunakan shortcut pada keyboard. Nah, untuk shortcut-nya nanti kita akan menggunakan tanda panah ke bawah untuk membuka modal pilih produk ini. Jadi ketika tombol panah ke bawah kita tekan, nanti modalnya ini akan terbuka. Nah, sebelum kita membuat fungsi atau shortcut keyboard ke dalam aplikasi kita, kita perlu tahu terlebih dahulu, masing-masing dari tombol keyboard tersebut memiliki kodenya sendiri-sendiri. Biasanya untuk kode-kode yang digunakan di dalam keyboard itu adalah kode ASCII. Nah, jadi kita harus tahu terlebih dahulu tombol keyboard itu nanti akan menggunakan kodenya berapa. Nah, karena kita akan menggunakan tombol panah ke bawah untuk memunculkan modal data produk ini, kita harus tahu dulu tombol panah ke bawah itu, dia kode ASCII-nya itu berapa. Nah, untuk mengetahui kode ASCII dari tombol yang ada di keyboard, kita bisa mengunjungi sebuah situs, yaitu di alamat keiko.info Nah, di sini silakan teman-teman bisa klik tombol bebas. Nah, di sini tadi saya menekan tombol enter. Nah, di sini ada keterangan nama key-nya adalah enter, lalu untuk kodenya adalah 13. Nah, untuk melihat kode lainnya, kita bisa tekan tombol lainnya, misalnya di sini saya tekan tombol shift. Nah, tombol shift di sini, ini adalah tombolnya shift, dan kode ASCII-nya adalah 16. Nah, tadi kita akan menggunakan tombol panah ke bawah untuk memunculkan modal data produk. Kita coba tekan tombol panah ke bawah. Nah, di sini nama tombolnya adalah rowdown, dan kodenya adalah 40. Nah, kode-kode ini, ini adalah kode-kode yang ada di browser Google Chrome. Nah, ada kemungkinan untuk browser-browser lain memiliki kodenya sendiri-sendiri. Misal, kita coba untuk Mozilla Firefox. Kita akses yaitu keycode.info. Nah, kita coba tekan tombol enter ya. Tombol enter, kodenya 13 juga. Untuk tombol shift, kodenya 16. Untuk tombol panah ke bawah, kodenya 40. Sama seperti Google Chrome ya. Nah, tapi secara garis besar, ini untuk kode-kodenya kemungkinan hampir semuanya itu sama. Tapi menurut informasi yang saya baca, atau saya ketahui, kadang itu ada kode keyboard antara browser yang satu dan browser yang lain itu ada yang beda. Tapi, untuk kebetulan kali ini kodenya sama. Nah, pada tutorial kali ini, karena saya menggunakan Google Chrome, jadi nanti saya akan menjalankan keycode.info-nya itu di dalam Google Chrome, dan saya nanti mengambil kodenya dari Google Chrome ini. Ini untuk Firefox-nya bisa kita close saja. Nah, sekarang kita akan menarapkan kode 40 ini ke dalam aplikasi POS kita untuk memunculkan modal data product. Nah, sekarang kita kembali ke aplikasi kita. Kita buka untuk halaman transaksi penjualan atau POS kita. Ini untuk terminalnya, kita close saja. Control-backtick. Kita ke app, lalu ke view, lalu kemarin ada di penjualan, lalu ke list.php. Nah, untuk membuat shortcut keyboard tersebut, kita membutuhkan JavaScript. Berarti kita akan menarapkannya itu di dalam tag script ini. Kita bisa memasukkannya di sini ya. Setelah dokumen ready ini. Sebenarnya bebas ya, teman-teman. Yang penting ada di dalam tag script. Nah, di sini kita gunakan script, yaitu dollar, this, dot, keydown. Keydown itu adalah fungsi yang dijalankan ketika kita menekan tombol pada keyboard. Nah, di dalam keydown ini, kita nanti akan menjalankan sebuah fungsi. Nah, fungsinya ini memiliki event atau kita buat saja E. Nah, di dalam fungsi ini, nanti kita akan mengecek tombol keyboard yang akan kita tekan itu sesuai dengan kodenya atau tidak. Nah, sekarang kita akan membuat tombol shortcut keyboard untuk menjalankan modal data buku. Nah, kita cek terlebih dahulu. If. Nah, kita cek dulu eventnya. Kita gunakan E. Lalu, yang akan kita cek adalah keycode-nya. Keycode itu adalah kode dari tombolnya. Nah, E itu diperoleh dari event ini ya. Event dari fungsinya. Jadi, E itu sesuai dengan inisial yang ada di function ini. Kita cek. Keycode-nya tadi untuk tombol panah ke bawah itu adalah 40. Nah, tombolnya benar 40 atau tidak. Nah, jika tombolnya 40, kita matikan semua aksi. Kita gunakan e-prevent default. Lalu, kita hanya menjalankan aksi yaitu untuk memunculkan modal data buku. Kita gunakan script dollar, kurung buka-kurung tutup. Lalu, di dalam sini kita masukkan ID dari modalnya. Kemarin untuk modal product-nya ini namanya adalah modal product. Jadi, di sini kita masukkan pagar modal product. Jadi, modal product ini ID dari modal product yang akan kita tampilkan. Nah, untuk modal product-nya, ID-nya ini ya, modal product. Oh, kita salah penulisan ya. Ini kita copy saja. Kita paste-kan di sini. Nah, kemudian kita jalankan fungsi yaitu dot modal. Nah, karena kita akan menampilkan modal, berarti di sini kita jalankan modal show. Nah, seperti ini. Kita simpan. Nah, sekarang kita coba aplikasinya. Kita kembali ke browser. Tinggal kita refresh dulu. Nah, sudah di-refresh. Nah, sekarang kita coba tekan tombol panah ke bawah. Nah, ketika kita menekan tombol panah ke bawah, modal data produk-nya sudah muncul. Nah, nanti si kasir tinggal memilih produk yang dipilih oleh customer. Nah, ketika modal data produk ini muncul, kita ingin membuat shortcut pada keyboard. Ketika tombol keyboard itu di-klik, nanti akan diarahkan ke field search ini. Jadi, field search ini akan aktif seperti ini ya. Atau, kita juga bisa membuatnya ketika kita menekan tombol panah ke bawah, modal produk-nya akan muncul. Nah, secara otomatis untuk tombol search-nya ini langsung aktif seperti ini ya. Nah, kita ingin membuatnya seperti itu. Tapi, karena kita untuk modal data produk ini menggunakan data table, saya belum menemukan cara untuk membuat shortcut keyboard untuk data table. Nah, mungkin jika teman-teman sudah mencoba dan mengeksplore, kemudian teman-teman berhasil membuat shortcut untuk data table, teman-teman bisa share di kolom komentar ya, biar teman-teman yang lain itu juga mengetahuinya. Oke, untuk sementara, kita akan membuat shortcut untuk memunculkan modal data produk saja. Nah, nanti teman-teman bisa eksplore sendiri. Nah, untuk modal produk sudah berhasil kita munculkan menggunakan shortcut keyboard. Nah, sekarang kita akan membuat shortcut keyboard untuk memunculkan modal customer ini. Nah, kita akan menggunakan tanda panah ke atas atau arrow up. Nah, kita cek dulu untuk arrow up itu kodenya berapa. Kita kembali ke keycode.info. Nah, kita tekan tombol panah ke atas. Nah, arrow up untuk kode arrow up adalah 38. Nah, kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Kita kembali ke halaman list POS-nya. Nah, untuk pengecekan keycode untuk panah ke atas, kita tidak bisa membuat dua keydown seperti ini ya. Jadi, kita membuat keydown yang baru seperti ini. Nah, ini kita tidak bisa melakukan ini. Tapi, kita menambahkan pengecekan lagi di dalam keydown yang sudah kita buat. Kita kembalikan dulu. Nah, di sini kita tambahkan pengecekan lagi. Yaitu kita gunakan if, kita gunakan event, lalu kita cek keycode-nya. Keycode-nya tadi untuk arrow up adalah 38. Nah, jika keycode-nya 38, kita matikan semua aksi. Kita gunakan prevent default. Lalu, kita hanya menjalankan aksi, yaitu kita akan menampilkan modal dari customer. Nah, untuk ID modal customer-nya adalah modal cash ini ya. Ini kita copy saja. Kita kembali lagi ke list. Di sini kita tambahkan hashtag atau pakar modal cash. Kita gunakan modal, lalu kita show. Nah, seperti ini ya. Kita simpan, lalu kita coba kita refresh browser-nya. Nah, sekarang kita coba tekan tombol panah ke atas. Nah, untuk modal data customer-nya sudah berhasil muncul. Nah, kita juga ingin melakukan hal yang sama ketika modal data customer ini muncul, field search-nya ini secara otomatis aktif seperti ini ya. Nah, sama seperti modal data buku tadi. Karena kita menggunakan data table, kita belum bisa membuat fitur shortcut keyboard untuk data table. Oke, jadi begitu ya teman-teman. Nah, kita sudah membuat dua shortcut, yaitu ketika kita menekan tombol panah ke bawah, modal product akan tampil. Ketika kita menekan tombol panah ke atas, modal customer akan ditampilkan. Nah, mungkin ini hanya sekedar tambahan saja. Jika teman-teman lihat dan perhatikan ketika modalnya muncul seperti ini. Nah, ini ketika kita nge-klik di sembarang tempat, ini modalnya hilang ya. Begitu juga untuk modal customer. Ketika kita nge-klik di sembarang tempat, modalnya juga hilang. Padahal kita inginnya itu, modal ini akan ke-close jika kita nge-klik tanda silang ini atau tombol tutup yang ada di bawah sini. Nah, sekarang kita akan mencoba ketika kita nge-klik sembarang tempat ini ya, di luar modal ini, modalnya tidak hilang. Nah, kita tambahkan sebuah kelas. Kita ke gate bootstrap dulu ya. Kita coba lihat dari dokumentasi bootstrap-nya. Nah, di sini untuk bootstrap-nya, di sini sudah diperbarui yaitu bootstrap versi 5.2. Padahal untuk materi sebelumnya, yang kita gunakan untuk toko-buku adalah bootstrap 5.1. Nah, ini kita ubah dulu menjadi 5.1. Nah, kemarin untuk dokumentasinya tampilannya seperti ini ya. Nah, sekarang kita coba ke komponen, lalu kita ke modal. Di dalam modal ini ada yang namanya static beddrop. Ini untuk contohnya, ketika modalnya muncul, kita nge-klik asal di sini, di sembarang tempat ini modalnya tetap muncul ya, jadi modalnya tidak hilang. Tapi, jika kita klik close atau kita klik tanda silang ini, modalnya baru hilang. Nah, untuk membuat modalnya tetap muncul seperti itu, kita tambahkan ini ya, data BIS backdrop dan juga BIS keyboard. Ini kita copy saja. Nah, kita ke modal produk. Kita tekan ALTZ biar kodingannya lebih rapi. Kita tambahkan setelah tab index ini ya, yang penting ada di dalam tab div ini. Nah, kita paste-kan di sini. Nah, untuk data BIS backdrop ini, kita buat static, yang artinya nanti kita tidak bisa nge-klik sembarang tempat. Dan untuk keyboard-nya kita buat false. Berarti, ketika kita nekan keyboard, itu modalnya tidak hilang ya. Kita simpan. Nah, sekarang kita coba. Nah, sekarang kita coba. Kita kembali ke aplikasi post kita. Kita coba refresh. Kita tekan panah ke bawah untuk memunculkan modal produknya. Kita coba klik sembarang tempat ya. Nah, di sini modalnya masih tetap ada. Ketika kita tekan escape, tombol escape, nah ini modalnya tetap ada ya. Kemudian kita tekan silang, modalnya baru hilang. Nah, sekarang kita tambahkan juga atribut tadi ke dalam modal customer-nya. Kita tambahkan atribut ini ya. Ini kita copy lagi. Kita ke modal customer. Kita tekan al-t-z kita tambahkan di sini. Nah, kita simpan. Sekarang kita bisa coba lagi. Kita refresh. Kita tekan panah ke atas. Modal customer sudah muncul. Nah, di sini kita tidak bisa klik sembarang tempat ya. Kita tekan tombol escape. Nah, modalnya masih tetap ada. Nah, tapi ketika kita klik tutup ini, modalnya baru hilang. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya. Kita akan membuat shortcut ketika kita menekan tombol keyboard. Ini untuk nominalnya. Untuk field nominalnya langsung aktif seperti ini ya. Nah, untuk mengaktifkan field nominal ini, nanti kita akan menggunakan tombol yaitu misalnya saja shift gitu ya. Kita cek terlebih dahulu. Untuk tombol shift itu, kodenya berapa? Kita kembali ke keycode.info. Kita tekan shift. Nah, untuk shift, kodenya adalah 16 ya. Sekarang kita kembali ke aplikasi toko-buku kita. Kita kembali ke list.php. Nah, di sini kita tambahkan pengecekan lagi. Yaitu if. Kita cek eventnya. Lalu kita cek keycode-nya. Keycode-nya yaitu sama dengan 16. Kita matikan semua aksi. Lalu kita hanya menjalankan aksi untuk mengaktifkan field nominal tadi. Nah, kita gunakan dollar. Kurung buka, kurung tutup. Kita masukkan ID dari field nominalnya. Nah, untuk field nominal, ID-nya adalah ini ya. Input text ini. Kita tekan altz biar kodingannya rapi. Nah, untuk field nominal, ID-nya adalah nominal. Berarti di sini kita masukkan ID-nya yaitu nominal. Pagar nominal. Lalu kita gunakan dot focus. Nah, seperti ini ya. Kita simpan. Lalu kita coba kembali ke browser-nya. Kita refresh. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk nominalnya dia masih belum aktif. Masih belum aktif ini ya. Nah, sekarang kita coba tekan tombol shift. Nah, ketika tombol shift ditekan, ini untuk field nominalnya aktif seperti ini dan kosornya langsung diarahkan ke field nominal ini. Nah, shortcut untuk mengaktifkan field nominal sudah selesai. Nah, sekarang kita akan membuat shortcut untuk menjalankan fungsi proses bayar ini. Nah, untuk menjalankan proses bayar ini, nanti kita akan menggunakan tombol enter. Nah, seperti biasa, kita cek terlebih dahulu untuk enter kodenya itu berapa. Kita kembali ke keiko.info. Kita tekan tombol enter. Nah, untuk enter kodenya adalah 13. Berarti di sini kita tambahkan pengecekan, yaitu if event keycode sama dengan 13. Nah, jika keycodenya 13, berarti kita menjalankan fungsi bayar. Jadi nanti menjalankan fungsi bayar ini ya. Berarti di sini kita akses fungsi bayar. Kita matikan dulu semua aksinya menggunakan prevent default. Lalu kita hanya menjalankan fungsi bayar. Nah, seperti ini ya. Kita simpan. Lalu kita coba refresh browsernya. Nah, sekarang kita coba tekan tombol enter. Nah, tombol enter ini dia menjalankan proses bayar. Karena belum ada transaksi, maka di sini ada alert yaitu tidak ada transaksi. Nah, seperti ini ya. Sama juga ketika kita tekan tombol bayar ini. Nah, tidak ada transaksi. Nah, sekarang kita coba masukkan produknya, lalu kita lakukan proses bayar. Kita gunakan panah ke bawah untuk menjalankan modal produk. Kita pilih yang matematika ini saja ya. Matematika, Naruto 1 dan Naruto 2. Ada 3 produk. Lalu kita tekan panah ke atas untuk menampilkan data customer. Kita pilih untuk customer-nya yang nomor 6 ini. Lalu kita tekan shift untuk ke field nominal. Kita masukkan nominalnya 200 ribu. Misal nominalnya kurang dulu ya. Misal 150 ribu. Kita tekan enter. Nah, nominal pembayaran kurang. Oke, lalu kita kembali ke field nominal. Kita tekan shift. Lalu kita masukkan nominalnya 200 ribu. Kita tekan enter. Nah, pembayaran berhasil. Jika kita lihat di laporan. Nah, untuk tanggal hari ini yaitu 10 Juni. Ini sudah berhasil masuk ya. Atas nama customer-nya tadi taswir tambah. Sebesar 198 ribu. Oke, jadi begitu ya teman-teman. Untuk membuat shortcut keyboard untuk menjalankan fungsi atau fitur-fitur yang ada di aplikasi POS kita. Nah, kita juga bisa menerapkan shortcut keyboard ini ke fungsi-fungsi kita yang lainnya. Misal untuk pengeluaran data buku, data customer, ataupun fungsi-fungsi lainnya. Kita juga bisa menerapkan shortcut keyboard ini. Oke, begitu ya teman-teman. Jadi, untuk materi di episode kali ini, kita telah berhasil menambahkan shortcut keyboard ke dalam aplikasi POS kita. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa explore sendiri. Silakan teman-teman tambahkan shortcut keyboard untuk fungsi-fungsi yang lainnya. Nah, tadi kita belum berhasil menambahkan shortcut keyboard untuk mengaktifkan fitur search yang ada di dalam data table. Nah, mungkin jika teman-teman berhasil mengaktifkan fitur search yang ada di dalam data table, teman-teman bisa share di kolom komentar agar teman-teman yang lainnya juga dapat pemahaman yang sama seperti yang teman-teman dapatkan. Oke, untuk materi episode kali ini cukup sampai di sini. Kita akan jumpa lagi di materi selanjutnya. Saya Kianom undur diri dan salam coding. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.